Berdalih merasa dipermalukan, membuat pemuda 19 tahun di Bogor, Jawa Barat, nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya di sebuah apartemen. Tersangka rupanya sudah merencanakan pembunuhan secara matang. Tersangka rupanya yang ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Bogor, Jawa Barat, menambah daftar panjang kasus pembunuhan yang dilatari persoalan dendam. Adalah seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang jadi korbannya. Dirinya juga ternyata adalah orang yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka di bagian punggung, tangan, dan leher korban. Mirisnya lagi, ia didapati dalam keadaan tanpa busana, dengan posisi tubuh berada di tempat tidur ditutupi kasur. Tanda-tanda itulah yang menguatkan dugaan adanya unsur pidana atas kematian korban berinisial MP. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan lokasi ditemukan, kita indikasikan ada dugaan tidak pidana terhadap kasus ini. Karena terhadap korban, kita temukan ada beberapa luka, diantaranya ada di tangan, punggung, dan sekitar area leher. Kematiannya baru diketahui empat hari setelah korban terdata masuk ke dalam apartemen pada 7 Desember silam. Aroma menyengat dari kamar 603, sontak mengundang perhatian petugas kebersihan kamar untuk mengecek. Dan benar saja, saat ada kejanggalan di tempat tidur, saksi langsung membongkarnya dan mendapati tubuh mahasiswi itu berada di bawah kasur. Rupanya, dalang dibalik kematian MP adalah pemuda 19 tahun yang bekerja sebagai tukang potong kayu. Ia tak lain adalah mantan kekasih korban. Meski tak lagi menjalin hubungan asmara, beberapa saat sebelum kejadian, ternyata korban dan tersangka kembali menjalin komunikasi. Diawali tersangka berinisial DA yang menghubungi korban untuk bertemu di sebuah kafe di kawasan Cibung Bulang. Korban akhirnya datang lebih dulu. Dari situ, keduanya bersepakat. Kedua belah pihak untuk menginap di sebuah hotel apartemen. Mereka datang menggunakan motor tersangka menuju TKP. Eksekusi terjadi keesokan paginya setelah korban mandi. Tersangka sudah menyiapkan pisau untuk menghabisi nyawa mantan pujaan hatinya. DA lantas berupaya menutupi perbuatannya dengan mengelap darah korban dan meletakkan jasadnya di bawah kasur. Kekejian tersangka ternyata mekat dilakukan atas dalih sakit hati karena kerap dipermalukan korban saat bersama teman-temannya. Nah, motif dari pelaku kenapa melakukan hubungan tersebut? Karena sakit hati, dijilat-jilatkan di teman-temannya. Nah, untuk tersangka dengan korban ini sudah menjadi hubungan selama satu tahun. Rencana pembunuhan yang menjadi skenario tersangka membuatnya kini terancam pidana seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.